Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua, di video kali ini kita bikin kue lapis Bikinnya super gampang banget, cuma diaduk-aduk aja langsung jadi Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain resep yang satu ini dijamin Pasti bakalan suka dan bikin lagi Kue lapis ini cocok ya, buat teman-teman jadi kayak ide jualan Isian snack box ataupun sugukan bersama keluarga tercinta Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama Untuk cara membuat, siapkan pan, masukkan 2 gelas blimbing Atau 400 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya Masukkan 1 sendok teh, garam halus Lanjut, masukkan 6 2 per 3 gelas blimbing atau 1600 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini Gelas kedua santan, penuh Gelas ketiga santan, penuh Gelas keempat santan, penuh Gelas kelima santan, penuh Gelas keenam santan, penuh Dan untuk yang 2 per 3 gelas blimbing santan, batasnya seperti ini jadi enggak penuh Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan Lalu kita masak atau kita rebus terlebih dahulu Sekarang kita nyalakan api kompor sedang aja Kita masak semua bahannya sambil diaduk-aduk supaya enggak pencah santan Dan ini kita masak hingga santannya mendidih Untuk santannya teman-teman, saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar Biar rasa kue lapisnya enak banget Untuk santannya ini wajib ya teman-teman, kita masak terlebih dahulu hingga mendidih Apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan Biar kue lapisnya awet enggak cepat basi Setelah santannya sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin Langkah selanjutnya kita bikin adonan Siapkan wadah, masukkan 3 gelas belimbing atau 350 gram tepung beras untuk 1 gelasnya penuh Gelas kedua tepung beras penuh Dan untuk gelas ketiga tepung berasnya juga penuh ya Lanjut, masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung tapioca atau tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung tapioca batasnya seperti ini, jadi enggak penuh Selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal Ini kondisi santannya sudah dingin Untuk santannya kita masukkan secara bertahap Kemudian kita aduk-aduk Di sini saya mengaduknya menggunakan whisker Pastikan semua bahannya tercampur rata, enggak ada yang menggumpal atau menggerindil Oh iya teman-teman sambil menonton video ini Buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifkan juga tanpa loncengnya Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya Amin Setelah semua adonan sudah tercampur rata Terakhir kita saring biar hasilnya halus, enggak ada yang menggumpal Setelah disaring selanjutnya adonan kita bagi dua Untuk adonan pertama 480 ml kita masukkan pasta coklat secukupnya Kemudian kita aduk-aduk hingga adonan coklatnya tercampur rata Di tahap ini selain menggunakan pasta coklat boleh juga gunakan coklat bubuk Di adonan kedua 1560 ml kita biarkan putih Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan Untuk warna putihnya kita larutkan dengan sedikit air panas Aduk-aduk hingga larut lalu kita campurkan ke adonan Untuk penambahan warna putih ini opsional Kalau teman-teman enggak punya di rumah enggak apa-apa enggak dimasukkan Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah enggak buram Oke kedua adonan udah ready lanjut kita kukus Sekarang kita siapkan loyang Oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm Jangan lupa bagian pinggirnya kita oles rata Biar nanti setelah kue lapisnya mateng mudah dikeluarkan Setelah loyang dioles rata Adonan yang pertama kita kukus lapis putih sebanyak 13 kali Untuk per lapisnya 120 ml Lanjut kita kukus Sebelum digunakan kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih Kalau teman-teman gunakan kukusan yang biasa Sebaiknya tutup kukusan dilapisin dengan serbet Biar wap air enggak menetes di atas kuenya Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama 5 menit Untuk apinya kita gunakan sedang cenderung kecil Jangan terlalu besar supaya permukaan lapisnya tidak bergelombang Setelah 5 menit kita kukus Sekarang kita lihat atau kita cek dulu Teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini Kalau sudah mengeras atau sudah sed Barulah kita masukkan lapis putih yang kedua Nah ini berlaku untuk tiap lapis adonan Biar lapisannya enggak amir Jadi nanti hasilnya cantik Kemudian lanjut kita kukus kembali Setelah 5 menit Lapis putihnya sudah sed atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga Kemudian lanjut kita kukus kembali selama 5 menit Setelah 5 menit Lapis putihnya sudah sed atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis putih yang keempat Setelah ini lanjut kita kukus semua lapis putihnya hingga selesai Di tahap ini teman-teman untuk video ngukus lapis putihnya saya contohkan beberapa aja Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil gue lapisnya pasti bisa Kita kukus semua adonan hingga selesai Setelah lapis putih selesai kita kukus semua Sekarang kita beralih untuk bagian atasnya kita kukus lapis coklat sebanyak 4 kali Untuk perlapisnya sama 120 ml dan untuk tiap lapisnya kita kukus selama 5 menit Setelah 5 menit kita kukus lapis coklatnya sudah set atau sudah mengeras Sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua Untuk videonya saya contohkan beberapa aja Setelah ini lanjut kita kukus lapis coklatnya hingga selesai Setelah lapis demi lapis kita kukus Sekarang kita masukkan lapis coklat yang terakhir atau yang keempat Untuk perlapisnya sama 120 ml dan untuk adonan lapis yang terakhir kita kukus selama 20 menit Setelah 20 menit kue lapisnya sudah matang Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan Kemudian kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin Setelah kurang lebih 2 jam kita biarkan kue lapis di suhu ruang Nah ini sudah dingin, sekarang kita keluarkan dari loyang Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis Kemudian kita beri alas, lalu loyangnya kita balik Nah bagaimana nih teman-teman mudah kan? Bikin kue lapis coklat yang ini dijamin Resipnya anti gagal dan rasanya enak banget Setelah kue lapisnya kita keluarkan dari loyang Hasilnya seperti ini, langsung aja kita potong Jangan lupa pisahnya dilapisin dengan plastik biar gak lengket Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian Tapi disini saya potong 1 bagian dulu Setelah itu lanjut kita potong lagi kecil-kecil Untuk satu resep kue ini bisa dipotong menjadi 30 hingga 33 potong Nah itu tergantung ukuran besar kecil potongan teman-teman ya Untuk satu resep kue lapis ini menghasilkan lumayan banyak Jadi cocok buat teman-teman jadi kayak di jualan Misian snack bag ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta Yuk teman-teman cobain di rumah Setelah kue lapisnya dipotong Sekarang langsung aja kita cobain Untuk hasilnya seperti ini kelihatan Perpadun warnanya cantik banget Cocok buat teman-teman jadikan ide jualan Untuk makan kue lapisnya saya ambil per lapis seperti ini Biar seru ya Bismillahirrahmanirrahim Untuk rasanya dijamin super enak banget Manisnya pas Lembut Ada kenyalnya Recommended buat teman-teman cobain di rumah Oke sekian dulu video dari saya Semoga suka dan bermanfaat Terima kasih udah nonton videonya yang gak habis Sampai ketemu di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax